Intro Yeni Wahid, Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gusdur, terang-terangan mengaku tak akan mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Hal itu terjadi apabila nantinya Prabowo berduet dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi calon wakil presidennya. Diketahui terjadi polemik antara Yeni dan Caimin terkait Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pernyataan tak akan mendukung jika ada sosok Caimin itu diungkapkan Yeni dalam wawancara dengan Rossi yang tayang di Kompas TV dikutip Sabtu 12 Agustus. Di situ Yeni juga menegaskan bahwa dirinya, keluarga, dan Gusdur yang tak mau mendukung Prabowo jika berhubungan dengan Caimin. Ada pun hal itu menjadi prinsip yang kuat bagi dirinya untuk tidak lagi dikaitkan dengan PKB yang kini dipimpin oleh Caimin. Menurutnya apa yang dilakukan Caimin dahulu dengan mengambil alih PKB sangat melukai keluarga serta Gusdurian. Bahkan ia mengatakan Gusdur sebagai pendiri partai dan guru politik Caimin saja dikudeta apalagi rakyat nantinya. Meski begitu, Yeni menegaskan akan mendukung Prabowo asalkan cawapresnya bukan Caimin. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!